Dan ini jam 6 ya Cuaca ekstrim menyelimuti Kota Mekah dan Madinah juga Madinah juga ya, panas banget Masya Allah Ini dia jutaan umat muslim Seluruh dunia Datang ke sini ya Masya Allah Ini Apa namanya Orang Tidak ada yang keliatan letoy gitu ya Karena puasa, karena sekarang detik-detik Tapi semangat Halo sahabat Fanny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan video kali ini Fanny bersama Kang Alman dan Kang Ilan Waalaikumsalam Sekarang kita Lagi berada di pelataran Masjidil Haram Dengan cuaca yang ekstrim banget ya Kang Ilan ya Ini udah panas ini Ini udah panas banget Makanya tuh Semuanya Kipas yang nyemburin Air Itu semuanya Dihidupin Tuh Semuanya hidup guys Ini disebutnya apa? Glowers ya Glowers Ini daripada gerak terus Iya Dan ini jam 6 ya Cuaca ekstrim Menyelibuti Kota Mekah Kota Mekah Madinah juga ya Panas banget Masya Allah Ini dia jutaan umat muslim seluruh dunia Datang ke sini ya Masya Allah Di sini Apa namanya Orang Tidak ada yang kelihatan letoy gitu ya Karena puasa Karena sekarang ketik-detik Tapi semangat gitu ya Itu semangat Luar biasa Masya Allah Seperti kita ini semangat Iya kita juga bertiga Semangat banget ya Ketika kita sudah sampai di Masjid Naharom Dapat ini Nah Dapat takjil ya Tuh Jadi kita Kalau membuka puasa di Masjid Naharom Tidak perlu bawa bekal Enggak Enggak perlu Enggak perlu Semua orang berlomba-lomba Mau mengasih Iya benar Benar ya Ini takjilnya Berbuat kebaikan Berbuat kebaikan Apalagi di bulan Ramadan ini ya Masya Allah Mantis banget ya Pegangnya Aduh Mudah-mudahan kita juga seperti itu nanti ya Kang Ilan bersama istri Sampai tua Amin Sampai tua membangkai Dan ini Kang Ilan Banyak banget Kemarin tuh yang komen ke Feni juga Katanya Teh Feni kok Di Beberapa kontennya Teh Feni Kalau ke Masjid itu Teh Feni gak pernah pakai mukena Katanya Mungkin Mungkin orang ini Belum datang kesini ya Belum melaksanakan umroh Jadi belum tahu Istri saya aja Waktu pertama datang nih Iya Nen Lu sibuk bawa mukena Iya Saya juga sibuk Bekal bawa mukena Jadi sholat disini Karena kita kan pakai habaya Pakai habaya Disini gak pakai mukena Yang penting tertutup rapi Semua Nah Kalau mungkin dari Indonesia ya Iya dari Indonesia Jadi disini tuh guys Kayak gitu ya Kang Ilan ya Yang penting tertutup rapi Tertutup rapi Sampai kaki ya Pokoknya Tidak ketat pakaiannya Iya tidak ketat Itu penting Aurat tertutup Tertutup semua gitu ya Kang Ilan Untuk perempuan Tertutup semua Lihat guys orang Pakistan nih Kebiasaan di kampungnya ya Tuh Terbawa kesini Oh iya ya Iya semua mata tertuju ke dia Semua tuh Semua matanya Iya ya Karena aneh bagi orang Disini ya Luar Iya Tuh Jadi seperti itu ya Bia Sekali lagi Kalau disini itu Feni juga sama guys Pertama datang kesini itu Mau mau kena Kalau mau ke masjid Kang Ilan Karena terbiasa di Indonesia gitu Tuh Jadi seperti ini bisa sholat ya Feni juga yang penting Pakai kos kaki Pakai kos kaki Dan Feni juga suka bawa Sarung untuk tangan Gitu Untuk sholat Mana Allah Ya Allah Kasih banget Bi bantu bi Oh gak bisa ya Oh harus sama perempuan lagi ya Iya Tuh ini pengen masuk Udah gak bisa ya Iya Tarik 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 Hajah Tarik 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 Mana Ternyata disini Tarik itu jalan ya Jalan Feni itu pertamanya bongong Kenapa si Tarik Dipanggil-panggil gitu Oh gitu ya Iya Tuh Luar biasa senengnya Kita ketika bisa berkumpul Dengan jutaan mati selan Iya Iya bener Kang Ilan Lagi di bulan Ramadhan ini Iya di bulan Ramadhan ini Penuh keberkahan Penuh keberkahan Dan disini itu Apa ya Hal kecil pun Hal kecil kebaikan pun Dikerjakan ya Kang Ilan Contoh Orang yang suka Nganter-ngantrin Air zam-zam Buat yang berbuka itu Ya kan Membantu juga Luar biasa Kadang tempe ini Hal sekecil itu pun Kita perhatikan Ada yang mengasih kantong plastik Kadang kalau kita mau Masuk ke Masih Darong Itu untuk ada sepatu Atau sendang Masya Allah Ya Karena kita sekarang mau buka Jadi kita gak bisa bareng Iya kita berpisah lagi Feni disini ya Iya Ininya mau di bawah Oh iya Yaudah kita berpisah dulu ya Hati-hati ya Hati-hati juga Iya Berpisah untuk sementara Nih guys Feni sekarang mau masuk dulu Kesini Aduh berbonong Ya Berbonong-bonong gini Kira-kira bisa masuk gak ya Tuh Tuh guys Uh Uh Desek-desekan Tuh Oh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Di pulau Totin guys Tuh Tukang alman Belum ninggalin guys Takut ya Takut banget ya Khawatir banget ya Iya Tengah jatuh disini Bukan Jadi kita nyari lagi Dimana tuh Oh disana 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 Terlalu penuh disana Iya disana 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 Di dalam lagi aja bon Iya nanti Mudah-mudahan Feni bisa ke bagian di dalam ya Iya Jadi kalau udah jam segini Jam 6 gini Udah padat guys ya Bener gak kak Ilan Kalau udah jam segini tuh Udah mulai padat Iya Justru kalau kita kesini tuh Mungkin padat Tuh Tuh Luar biasa Mungkin ini Dari Bada Asar Udah padat disini ya Romantis sekali Iya bener Ini mana bon Harus ke dalam ini Oke guys nanti Feni Cari tempat dulu ya Alhamdulillah Akhirnya Feni ke bagian tempat juga ya Waktu itu Feni Buka puasa pertama disana Dan sekarang di pinggirnya Sini ya Masya Allah Selalu di pinggirnya ini nih Jam-jam tower Nah ini sekarang jam menunjukkan Mau setengah tujuh ya Nanti lagi kita Buka puasa Luar biasa dengan cuaca yang ekstrim Tapi semuanya Tetap ada semangat ya Disini tuh Para pekerja disini Dan orang-orang yang Mau berbuka disini juga ya Tadi Feni berpisah Sama Kang Alman Dan Kang Alman disitu ya Gak tau Kang Alman Di sebelah mana Bukanya Nah ini dia Sekali lagi ya Jadi temen-temen yang selama ini Selalu bertanya Tafeni kenapa Di dalam berbagai kondisi Kalo misalnya lagi di masjid ya Feni Gak keliatan pake mukena Karena memang disini Gak pake mukena ya Jadi semuanya Yang penting Memakai pakaian rapi Maksudnya tertutup Tertutup auratnya Dan Feni juga selalu membawa ini Kalo untuk sholat Sarung untuk tangan ya Sarung untuk tangan tuh Masya Allah Tabarakatuh Luar biasa Dan tidak Bosannya Feni selalu mendoakan Untuk Temen-temen semua Yang selalu setia nonton Channel Feni Setiana Mudah-mudahan Disehatkan selalu Panjang umurnya Dimudahkan rizikinya Dibudahkan langkahnya Untuk datang Ke dua tanah seci Makkah dan Madinah Amin-amin Dan bisa menikmati Berbuka puasa Di pelataran Masjidil Haram ya Sebenernya Feni tadi Mau ke masjid Tapi karena disini Udah kebagian Alhamdulillah ya Feni disini dulu aja Mungkin nanti Next time Feni Kayak waktu Di Nabawi Feni dalam masjidnya ya Nah nanti Feni juga Mau buka puasa Di dalam masjid Masjidil Haram Dan ini dia Seperti biasa Untuk tajil Di masjidil Haram Ada roti Ada kurma Ada minuman buah Terus Sama apa ya Nah kalau yang ini Tadi yang Di perjalanan ya Feni dapet tajil juga Jadi disini tuh Banyak banget Orang yang Berlomba-lomba Untuk bersedekah Nah buat temen-temen Yang ingin Berpartisipasi Sedekah Untuk buka puasa Di Sekitaran Mekah Silahkan aja Langsung DM Instagram Kang Alman Mulyana Boleh DM Instagram Kang Ilan Atau Instagram saya juga Boleh ya Ini ada roti juga Tadi Dan ini ada yang Mau berbagi kopi Atau teh Biasanya ya Dan tepat di pinggir Feni ini Air jam-jam Nanti untuk berbuka Masya Allah Oke guys Nanti kita lanjut lagi Pas buka puasa ya Bisa menimu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton